Menjelang MPL ID Season 11, tim RRQ melakukan beberapa perombakan yang signifikan. Mulai dari Saiko yang resmi tidak lagi menjadi bagian dari RRQ, R7 istirahat, Coach Achille Oud, serta pengumuman resmi roster lock tim RRQ untuk MPL ID Season 11. Sebelum lanjut ke kontennya, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, subscribe-nya, dan juga nyalakan lonceng bel notifikasinya ya. Terima kasih. Oke, yuk kita lanjut ke kontennya lagi. RRQ Hoshi kini telah mengumumkan secara resmi bahwa melepas Saiko sebagai salah satu player mereka. Hal ini membuat sang romer atau midlaner ini dipastikan tidak akan berada di dalam roster RRQ Hoshi pada MPL ID Season 11 ini. Kabar ini diungkapkan secara langsung melalui sebuah pengumuman di media sosial resmi mereka pada Jumat 20 Januari kemarin. Keluarnya Saiko ini menjadi akhir perjalanan karir player bernama lengkap Teguh Imam Firdaus itu bersama tim RRQ. Setelah sebelumnya, ia sempat membela RRQ Hoshi di MPL dan juga RRQ Sena di MDL. Saiko bergabung dengan RRQ pada akhir 2020, setelah lama menjadi inaktif player di Onyx Esports, dengan menjadikan M2 World Championship sebagai langkah awal bersama tim barunya itu. Namun setelah itu, kisahnya sama seperti di Onyx kembali terjadi di RRQ. Dirinya tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain di tim utama, sehingga sempat diturunkan ke RRQ Sena untuk bermain di MDL ID Season 6. Sampai akhirnya kini, ia telah resmi berpisah dengan tim raja dari segala raja ini. Kira-kira, setelah Saiko keluar dari tim RRQ, akankah dia hanya berehat atau pensiun sepenuhnya? Rumor pun banyak bermunculan, dan salah satunya adalah kemungkinan besar tim Altrigo akan menjadi pelabuhan berikutnya. Hal ini sempat terkuak saat salah satu pemain dari AE yaitu Ahmad atau Pai yang sempat keceplosan, dan mengatakan bahwa Teguh atau Saiko sekarang sedang berada di gaming house mereka, yang tersiar langsung di live streaming salah satu talent GPX saat itu. Apakah rumor ini benar atau palsu? Fakta atau hoax? Kita sama-sama nantikan saja pengumuman resminya, oke? Beralih ke X-Planer NRK Hosi yaitu R7, kini ia telah menentukan keputusan masa depannya sebagai pro player, menjelang bergulirnya MPL ID Season 11. Pemain yang akrab di Sapa Mas Valdi itu, kini telah memilih untuk beristirahat dari scene kompetitif MLBB. Menjelang playoff MPL ID Season 10 kemarin, R7 telah mengakui bahwa kondisi tangannya sudah cukup mulai memprihatinkan. Ia sudah merasakan sakit yang cukup mengganggu untuk bisa bermain dengan maksimal. Namun dikarenakan timnya masih harus bermain di playoff MPL ID Season 10 dan berhasil lolos ke M4 World Championship, dirinya pun tetap berusaha dan berkomitmen untuk terus bermain dan mencoba meraih hasil semaksimal mungkin. Keputusan R7 atau player bernama asli rival di Fatah itu untuk beristirahat atau pensiun telah diungkapkan secara langsung oleh tim RRQ melalui sebuah unggahan di channel Youtube resmi mereka pada Sabtu 21 Januari kemarin. Meski kini telah memutuskan untuk beristirahat dari scene kompetitif MLBB, R7 mengatakan bahwa dirinya masih tetap menjadi bagian dari organisasi tim RRQ. Ia juga akan tetap mendukung dan membantu RRQ di ajang-ajang berikutnya. Sama gue juga bakal tetap dukung tim RRQ, dukung tim gue karena di season 11 ini kan bentar lagi mulai. Ya jadi gue tetap bakal support mereka dengan cara mungkin livestream di Youtube, kayak gitu-gitu. Banyak lah caranya. Selain mengungkapkan salam perpisahan, ia juga mengawali video ini dengan permohanan maaf kepada para fans dan RRQ Kingdom karena masih belum berhasil membawa pulang piala juara dunia, gelar M-series yaitu M4 kemarin. R7 juga mengungkapkan alasan mengapa dirinya menggunakan banyak sekali kansiologi tape di area tangannya di sepanjang M4 kemarin. Hal ini disebabkan karena dirinya memang sangat membutuhkan bantuan alat tersebut. Tanpa alat tersebut, tangannya sudah mulai full tremor, serta akan merasa semakin pegal-pegal dan sakit jika tidak menggunakannya. Hal ini menunjukkan betapa besarnya pengorbanan dan komitmen salah satu ekspilainer terbaik di Indonesia itu untuk tim RRQ selama ini. Kita tentu berharap keputusan yang telah diambil ini adalah yang terbaik bagi pemain berusia 24 tahun tersebut, terutama soal kesehatannya. Selamat beristirahat dan semoga lekas sembuh ya Mas Valdi. Setelah video ini tayang, ya gue harap kalian tidak ada yang sedih ataupun apa karena gue tetap masih di RRQ. Beralih ke coach dari tim RRQ Hosi pula, setelah R7 dipastikan rehat karena kondisi tangannya, kini giliran pelatih veteran Adi Sofyan alias Acil yang resmi cabut dan farewell dari RRQ. Acil merupakan sosok yang begitu lekat dengan tim RRQ Hosi. Sempat resmi keluar dari tim RRQ sebelumnya, kemudian comeback lagi dan menjadi pelatih dari season 7 sampai M4 kemarin. Mantan pro player Dota 2 RRQ itu sempat membawa tim menjadi juara di MPL ID season 9, kemudian runner-up pada season 8, season 10, dan MSC 2022. Sebenarnya, apa yang Acil perlihatkan jauh dari kata buruk, tapi tak bisa dipungkiri bahwa dia akan selalu menjadi kambing hitam oleh para fans fanatik RRQ yang kecewa, terutama di M4 kemarin, di mana tim RRQ telah lolos pada tiap M-seriesnya, tapi belum bisa menjadi juara. Menjadi sosok yang terus dibicarakan pasca gagalan RRQ Hosi di M4 kemarin, dan bahkan sampai akun Instagramnya hilang. Sepertinya keinginan dan mimpi para haters dan provokator Acil pun menjadi kenyataan. Acil pun kini resmi angkat kaki dari tim tersebut, bukan dipecat, tapi ia sendiri yang memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Tim RRQ pun memberikan pengumuman resmi itu di semua akun media sosialnya, mulai dari Youtube, sampailah ke Instagram. Lanjut pula ke roster tim RRQ Hosi, yang ternyata kini namanya diubah menjadi tim RRQ saja. Kini, tim raja dari segala raja itu telah pun mengumumkan secara resmi barisan para player yang akan bermain di MPL ID Season 11. Terdapat sebuah kejutan spesial, di mana ada wajah baru di tim tersebut. Melalui pengumuman resmi yang diunggah ke channel Youtube RRQ pada 25 Januari kemarin, terungkap sudah siapa saja wajah roster dari tim RRQ, sesuai dengan yang dikatakan oleh Adrian Paulin alias Maapai sebagai CEO dari tim RRQ. Roster tim RRQ di MPL ID Season 11 ini, hanya berikan 7 pemain, dan ditambah dengan 2 pelatih yaitu Arcadia dan Phil. Hanya ada Rainbow yang menjadi tambahan pemain baru untuk masuk ke dalam tim ini. Sisanya masih para pemain lama, seperti Finn, Clay, Skylar, Albert, Lemon, dan yang terakhir, Banana. Dengan bergabungnya Rainbow, tentunya hal yang paling menarik untuk dinantikan adalah siapakah pemain yang akan menjadi andalan utama sebagai midlandernya, dan di role apakah ex-player dari victim e-sport dan Biggitron Alpa ini akan bermain nantinya? Pasalnya, mereka telah memiliki Clay dan Lemon yang sebelumnya bersaing untuk mengisi posisi tersebut. Di sisi lain, pemain bernama lengkap Devin Marcos itu juga sempat beberapa kali bermain sebagai romer di Biggitron Alpa, dalam kondisi tertentu. Lalu, apakah dirinya akan menjadi pesaing Finn yang merupakan kapten resmi tim di MPL ID Season 11 nanti? Selain pengisi posisi midlanernya, untuk pengisi posisi explaner andalan baru dari tim RRQ setelah ini pun masih belum bisa kita pastikan bersama. Pasalnya, tidak ada player baru yang dihadirkan untuk menggantikan R7. RRQ juga masih memiliki Banana dari roster sebelumnya yang mempunyai potensi besar untuk menjadi pengganti R7. Namun, mereka juga masih memiliki Lemon yang juga pernah bermain di posisi ini pada beberapa MPL musim lalu. Kita nantikan saja, akan seperti apakah line-up utama yang akan full bermain dari roster RRQ di ajang MPL ID Season 11 nanti. Nah, itulah tadi beberapa update mengenai tim Raja dari segala Raja ini. Kira-kira menurut kalian, siapakah yang akan menjadi pengganti paling cocok untuk posisi explaner RRQ yang akan menggantikan R7? Dan, siapakah yang akan menjadi midliner andalan utamanya nanti? Jangan lupa untuk berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, see you in the next up news. Bye! Sub indo by broth3rmax